Dermaga Rajanta yang berada di Jalan Ahmad Yadi, Tanjung Redep, saat ini sangat membutuhkan perhatian pemerintah Kabupaten Brau. Pasalnya, dermaga tersebut sudah tak bisa digunakan dan saat ini terpaksa harus terparkir manis di sungai sega arah kecamatan Gunung Tabur. Permasalahan ini sebenarnya sudah dikeluhkan pelaku usaha ketinting sejak April 2017 lalu, di mana saat itu pelaku usaha ketinting hanya melakukan penambalan dengan papan untuk mengurangi air yang masuk agar dermaga tersebut tidak tenggelam dan tidak berdampak buruk bagi para penumpak. Di konfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Brau, Robani, mengaku sudah berupaya meminimalisir kebocoran dermaga Rajanta dengan menganggarkan rehab dermaga pada APBD Brau. Namun, setelah melihat kondisi dermaga yang rusak berat, upaya rehab dermaga dinilai tidak efektif untuk dilakukan. Setelah kita dok kemarin, ternyata yang sebelum kita rehab, itu memang tingkat kebocorannya memang sangat-sangat tidak memungkinkan. Dengan anggaran yang memilih juga tidak bisa juga, kita harus maksimal menghasilkan kegiatan itu. Makanya kami berupaya agar dermaga itu kita ganti dengan dermaga APBD yang baru, yang kita programkan pada tahun anggaran 2015. Menunggu terrealisasinya pembangunan dermaga baru, Kepala Dinas Perhubungan Brau, Abdur Rahman Ulang, berharap agar para pelaku usaha ketinting maupun masyarakat selaku pengguna jasa penyeberangan dapat bersabar. Pasalnya, pihaknya dalam proses penunjukkan langsung bagi rekanan yang akan mengerjakan pembangunan dermaga. Itu akan dibangun baru dan diharapkan masyarakat supaya dapat bersabar karena ini masih dalam proses untuk pembangunan pengganti dermaga yang lama yang usap. Jadi insyaallah dalam tahun 2018 ini, dermaga Rajanta akan segera dibangun. Terima kasih telah menonton!